Intro Hai guys, jumpa kembali di Mikrotik Tutorial dan kali ini kita akan membahas mengenai cara instalasi dedut dan juga konfigurasi dasar karena di sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi, mengenai fitur-fitur apa saja yang bisa dilakukan dengan dedut dan untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe sekarang, juga jangan lupa klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru dan pasti video-video ini seputar bagaimana menggunakan Mikrotik dan juga networking. Sebelum mulai instalasi, yang pertama kali kita harus lakukan adalah memilih hardware di mana kita mau menginstall dedut server dan Mikrotik membuat satu produk yang memang didesain untuk dedut yaitu RB1100AH DX4 atau dedut edition RB ini mengapa disebut cocok untuk dedut? karena memiliki tambahan storage SSD di mana bisa untuk menyimpan lock atau juga menyimpan banyak hal yang dibutuhkan oleh dedut server. karena kita disini menggunakan RB1100AH DX4 yang baru maka kita juga harus memilih file dedutnya yang sesuai kita bisa cek di websitenya mikrotik.com di download areanya disana akan ada banyak sekali jenis-jenis file instalasi yang perlu diketahui adalah ada dua tipe file yang dibutuhkan satu adalah file untuk instalasi server dan satunya lagi adalah file untuk instalasi clientnya atau remote-nya nah untuk instalasi server bisa didownload di mikrotik.com slash download disana ada di bagian router OS dan karena kita menggunakan RB1100AH DX4 di mana tipenya adalah tipe ARM kita download filenya juga yang tipe ARM disini tipe ARM kita akan ambil versi stable-nya jadi yang tengah ini adalah versi stable kemudian kita ambil file dedut server-nya yang ini ya tinggal kita klik kemudian untuk client-nya atau untuk remote-nya untuk remote-nya ada di bagian atas disini khusus dedut kalau kita download kita tinggal ambil yang versi stable nah ini yang terakhir ini adalah file untuk remote-nya atau untuk instalasinya yang perlu kita harus pastikan adalah versi jadi karena dedut ini juga file installernya mirip dengan installer router OS dan juga beberapa fitur yang lain jadi dedut server yang akan kita install di router itu versinya harus sama dengan versi router OS-nya jadi disini seperti kita lihat di router itu adalah versi 6.43.8 yang kita download tadi itu juga versi yang sama jadi versi stable 6.43.8 cara instalasinya juga sebetulnya sama saja seperti kalau kita mau melakukan upgrade atau downgrade router OS kita tinggal kopikan filenya ke dalam router ini yang untuk router yang ada arm-nya ini kita upload ke router kemudian kita tinggal reboot routernya kemudian cara menginstal client-nya atau aplikasi untuk melakukan remote-nya yang ini yang sama-sama 4 sama-sama versi 6.43.8 tinggal kita download kita lakukan installer seperti biasa disini sudah terinstall di Windows kita akan coba jalankan file installernya disini ada beberapa pilihan mau servernya localhost atau lain-lain disini kita akan pilih servernya sesuai dengan IP yang ada di router sebelum kita bisa melakukan remote ke dedut server kita harus melakukan aktifasi atau kita harus menge-enable server dedutnya itu ada di menu winbox dedut kemudian setting disini kita enable ada satu hal lagi yang perlu kita pahami bahwa yang bisa menginstal dedut itu juga diatur pada sistem privilege di router by default yang bisa melakukan remote ke dedut itu hanya user admin atau yang punya group full tapi ini bisa kita ubah itu ada di sistem kemudian user misalnya kita ingin membuat group write itu juga bisa mengakses dedut maka disini di group write-nya tinggal kita aktifkan untuk policy dedutnya selanjutnya kita akan melakukan remote ke dedut server menggunakan aplikasi dedut client kita tinggal memasukkan IP address dari dedut servernya disini kemudian username dan passwordnya sama dengan username dan password yang kita gunakan pada router jadi sesuai dengan sistem dan group user yang ada di router OS karena ini routernya masih baru belum ada konfigurasi apa-apa kita masih menggunakan username dan password default kita connect inilah tampilan awal setelah kita bisa connect ke dedut server setelah proses instalasi selesai kita akan mulai dengan bagaimana kita bisa menambahkan gadget gadget atau menambahkan perangkat-perangkat yang akan kita monitor pada dedut server sebetulnya sudah ada fasilitas yang otomatis jadi dia bisa melakukan scan secara otomatis ke dalam range network tertentu dan jika ada perangkat yang aktif maka akan otomatis muncul pada dedut server jadi kita akan lakukan discover dan kita akan pertama kali memilih dulu local map jadi disini sudah ada default map yang namanya local kita akan gunakan local map kemudian kita akan lakukan discover disini kita harus memasukkan range IP address yang akan kita scanning pada contoh kali ini di perangkat-perangkat ini IP nya adalah 10.10.10.0.28 kita tinggal lakukan discover kemudian server secara otomatis akan mencari perangkat-perangkat yang aktif dan secara otomatis juga akan muncul sebagai node pada map ini disini muncul ada 5 buah perangkat dimana IP 1 ini adalah server gedut ini sendiri kemudian ada IP 6, IP 7, IP 8, IP 9 jadi kita memiliki 5 buah perangkat tadi kalau kita melakukan addnya secara otomatis sekarang bagaimana kalau kita lakukan secara manual misalnya yang ini saya hapus dulu yang IP 9 kita hapus disini kita klik kanan kemudian add device kita masukkan IP nya dan karena ini perangkatnya adalah perangkat router OS maka disini kita aktifkan pilihan root sebagai router OS kemudian next disini adalah kita memilih service-service yang ingin dimonitor tapi bisa juga kita lakukan secara otomatis kita tinggal tekan discover disini maka secara otomatis semua service yang hidup pada perangkat tersebut akan muncul lalu kita tekan finish disini nanti secara otomatis akan muncul juga bahwa dia adalah router OS jadi sebetulnya hasil akhirnya akan sama apakah kita lakukan discover secara otomatis ataupun secara manual setelah perangkat-perangkat yang ingin kita monitor muncul pada map ini berikutnya adalah menambahkan link antar perangkat disini kita klik kanan kemudian kita add link kita pilih dari perangkat mana ke perangkat yang mana disini muncul pilihan jadi ada device-nya yang mana kemudian lain-lain sekarang kita akan lakukan default dulu kita lakukan finish disini akan muncul linknya tetapi sebetulnya link ini juga bisa memberikan informasi lain yang jauh lebih berguna kalau kita lakukan konfigurasi sekarang kita akan coba menambahkan link dengan menampilkan informasi kapasitas link kalau tadi hanya simple jadi hanya ada garisnya saja kita sekarang akan menambahkan supaya kita bisa menampilkan informasi kapasitasnya klik kanan add link kemudian kita pilih dari perangkat mana ke perangkat mana disini muncul kita harus memilih device-nya yang mana artinya apa? sebuah link itu adalah hubungan dari device yang satu ke device yang lain kita harus memilih salah satu device kita mau melakukan monitoringnya di device yang mana di contoh ini kita akan melakukan monitoringnya pada device .1 kemudian untuk mastering type-nya ini kita pilih bisa SNMP bisa router OS karena ini adalah perangkat-perangkat router OS paling gampang kita bisa pilih yang router OS cuma kalau kita pilih router OS username dan password pada saat kita menambahkan node itu harus benar harus sesuai dengan password dan username di router tersebut karena kalau tidak kita tidak akan bisa lihat interface-interface-nya disini kita bisa lihat semua interface yang ada di dalam perangkat routernya ini adalah 1100 hingga ada 13 physical interface ini adalah ether 7 kemudian kita lakukan konfigurasi speed nah ini untuk apa speed ini speed ini kita gunakan untuk memberikan informasi warna jadi kalau kapasitasnya sudah mendekati dengan kapasitas link tersebut maka warnanya akan berubah menjadi merah dan disini karena ini adalah interface gigabit maka disini bisa kita buat berarti kapasitasnya adalah 1 miliar kemudian untuk tipe ini juga hanya secara visual saja bisa wireless bisa yang lain-lain disini kita pilih misalnya ini adalah gigabit disini router kemudian akan mengumpulkan informasi mengenai kapasitas link yang ada ini nanti kalau sudah ada trafficnya pasti akan muncul seperti ini sudah ada traffic yang lewat untuk konfigurasi link sebetulnya ada satu lagi metode pengecekan yaitu adalah SNMP cuma untuk SNMP itu kita harus mengaktifkan fitur SNMP yang ada di dalam router OS itu ada di Winbox disini kita aktifkan satu sisi dulu saja jadi di Winbox itu ada di dalam IP kemudian SNMP disini tinggal kita lakukan enable kemudian OK jadi kalau kita lakukan penambahan link seperti tadi klik kanan add link kita pilih device-nya dan disini adalah kita pilih SNMP metodenya kemudian device-nya betul .1 disini juga muncul interface-interface yang ada di dalam router tersebut secara tampilan agak berbeda dengan router OS tadi tapi secara informasi sama semua interface fisik dan juga yang virtual akan muncul disini sehingga bisa kita monitor disini adalah ether 8 sama seperti tadi kita akan membuat speednya disini karena kita nanti akan melakukan speed test misalnya kita buat kapasitasnya mungkin 1 10 Mega ya 10 Mega 1 kemudian tipenya disini kita buat misalnya ethernet jadi disini juga muncul informasi kapasitas link yang kita dapat dari SNMP itu proses update-nya lebih cepat daripada kalau kita lakukan dengan metode router OS sekarang kita akan coba melakukan bandwidth test dari router dot1 ke dot8 di sini kita akan batasi untuk traffic-nya 10 Mega 10 Mega disini kita akan melakukan testnya dua arah jadi 10 Mega ke dua arah kemudian kita lihat di gedutnya nah disini kita bisa lihat bahwa ada traffic sekitar 10 Mbps dari router dot1 ke dot8 dan disini karena tadi kita menuliskan bahwa kapasitas link itu hanya 10 Mbps dan ada traffic 10 Mbps maka secara otomatis link tersebut akan berubah warna menjadi merah jadi kita secara mudah bisa melihat mana link yang kebetulan sudah ternyata sudah penuh dan ini bisa kita buat dengan bermacam-macam hal jadi tidak hanya link kabel tapi juga bisa link virtual bisa AOIP bisa VLAN bisa yang lain-lain oke disini kita sudah berhasil menambahkan link ya baik secara simple secara router OS maupun secara SNMP ada satu lagi fitur yang mungkin bisa kita explore di video kali ini adalah sub map jadi anggap kita punya banyak sekali perangkat tentu tidak mungkin semua perangkat itu kita taruh sebagai diagram dalam satu halaman ini kita mungkin bisa membuat beberapa diagram mungkin map pertama untuk core network kemudian map yang lain untuk wireless map yang lain lagi mungkin untuk server-server dan lain-lain jadi pada saat kita melihat satu halaman map itu kita tidak melihat terlalu banyak perangkat karena kalau terlalu banyak nanti malah nggak kelihatan disini kita bisa membuat yang namanya sub map contohnya adalah kita klik kanan kemudian kita buat sub map kita akan buat new map disini misalnya disini adalah core network selesai nah secara secara otomatis akan ada lingkaran ini core network gunanya apa sih sebetulnya gunanya adalah kita bisa lakukan klik pada core network ini dan otomatis akan berpindah ke halaman core network jadi kalau map yang ini nah ini adalah core network dan disini kalau kita mau kembali lagi ke halaman yang tadi ke map yang tadi kita bisa double klik disini jadi ini bisa berfungsi sebagai link antar map dan pada informasi sub map ini akan muncul informasi berapa banyak gadget berapa banyak gadget yang hidup dan berapa banyak gadget yang bermasalah jadi misalnya kita lagi di halaman core network ini kita pengen ngintip nih di map yang lokal yang pertama tadi kondisinya seperti apa kita tinggal drag aja ke sini maka akan muncul capture live dari map yang di halaman tadi jadi kita nggak perlu bener-bener harus ngeklik ke situ untuk melihat di network atau sub map yang lain ini tadi kita sudah belajar bagaimana caranya menginstall the dude server the dude client atau aplikasi remote nya kemudian juga kita sudah mencoba membuat grafik-grafik yang baru kemudian kita sudah belajar caranya mengkonfigurasi link tentu tidak hanya sampai disini karena the dude ini masih memiliki banyak sekali fitur ada berbagai cara misalnya kita bagaimana caranya menginstall secara lebih detail untuk node nya karena node ini juga banyak sekali variasi cara konfigurasinya kita akan bahas pada video berikutnya karena itu jangan lupa untuk subscribe jangan lupa untuk klik lonceng supaya teman-teman mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video yang lebih baru sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax